Oke, oi kesempatan, kenapa gue Riki? Sayangnya ya di Yomori ketiga itu, Haru dan Imoto-chan gak ada. Jadi ya sayang banget kita gak bisa ketemu Imoto-chan dengan atau gak Haru. Sebenernya gue berpikir harusnya kita bisa ketemu dengan Haru. Kenapa begitu? Karena gue inget banget di Yomori kedua, Haru bilang dia pengen pindah. Jadi sebelum dia pindah ke kota lain, dia ketemu dulu dengan Imoto-chan. Atau bisa dibilang protagonis dari Yomori pertama. Nah, jadi gue rasa harusnya kita bisa ketemu dengan Haru. Karena Haru udah pindah ke kota lain. Tapi harusnya ya, pindahnya kan gak tau ya kota mana. Tapi harusnya sih bisa pindah ke kota sini gitu. Ke kota Yomori 3 gitu. Ke kota Mbak Erika. Tapi pas gue cari-cari ternyata sayangnya gak ada crossover dan begitu-begitu. Jadi yaudah gak apa-apa. Jadi untuk hari ini gue juga sempat beli mini artbooknya dari Steam. Jadi kita lihat aja yuk art-artnya itu sebentar dan habis itu kita udahan. Dan ya, jadi untuk hari ini mungkin nebakkan sedikit. Karena gue lihat disini cuma ada 14 halaman. Jadi ya gak apa-apa. Dan ini gue rasa ya cuma dia doang. Table of content. Art gallery page 1. Wah, dia ada 14 halaman bener. Dan ini kalau gak salah si Mugi. Dan ini Kotori. Yes, Kotori. Cover art. Oke, promotional art. Dan lucunya, si Kotori itu yang jadi maskot untuk Yomori ketiga ya. Bukan protagonis. Menurut gue itu juga pintar. Kenapa? Karena kalau misalkan dijadiin, apa, protagonis jadi maskot itu bakal ribet. Karena protagonis itu kan bisa di setting ya. Bisa di costumize. Jadi ya, cukup tepat untuk dijadiin Kotori sebagai maskot untuk Yomori ketiga gitu. Oke, kalau gak salah ini Yuzu. Ini Mbak Erika lah gue nyebutnya. Kotori dan Mbak Erika. Japanese Limited Edition Box Art. Tapi sayangnya gue gak punya itu. Oh, ini dia-dia main karakter kan. Japanese Limited Box Art. Ini mungkin yang, ya, Limited Edition berarti ya. Ada si, apa namanya, Kotori. So, ini dia si... Oh, lu bisa pake topeng? Gue gak tau soal itu. Gue pengen banget ini topeng ini. Topeng Kokoro. Mungkin nanti gue, kalau ini harus gue cek-cek aksesoris ya. Ramputnya di belak-belak udah pake pita gitu. Bunyi banget ya. Simba Erika ini. Mr. Yuzo Alt Car. Oke. Gue suka set dia begini. Tangannya dimasukkan kantong ya. Tangannya dimasukkan kantong ya. Itu unyum banget tau. Nikotori. Mugi. Aduh, Mugi. Kasian banget sih. Mr. Lenky. Oh, kayak ada namanya, monsternya. Gue gak tau soal itu. Mr. Lenky. Oh, Child. Oke. Gue udah pernah ini sebelumnya. Udah pernah ketemu ya. Dia mirip kayak Slenderman ya. Dan lucunya Slenderman itu udah lama banget. Dan udah gak, apa sebutnya? Udah gak booming lagi ya. Kapa? Gue pernah liat kapa kali sebenernya? Gue belum pernah liat kapa sebelumnya. Kalau Dollhead, iya. Gue udah pernah. Di hutan bambu. Mudman. Mr. Eyeblind. Fishman, ya gue udah pernah liat ini semuanya. Mr. Seater. Oh, yang duduk ya. Rabbit. Gue belum liat ini gak sih? Mona Lisa. Ah, iya. Mona Lisa pernah ada nih. Oke, sorry. Fisiumnya mana ya? Fisiumnya gak ada sih. Gue emang lagi pilak juga. Karena kan memang sekarang kan bulan Desembernya musim dingin. Tapi harusnya lo kalau datang sekarang itu udah bulan Januari. Karena ya gue biasanya kan kirim itu telat. Oke, Zombie the Mother Ghost. School Town. Oh, oke. Dimension. Sayangnya gak ada ini ya. Penulisan dari si itunya. Si developernya. Saya mencoba ingin membuat karakter gini-gini. Evan and sheep. Shimmy teori. Ini gambar Mugi sama Kotori. So, ya that's it. Jadi itu doang. Dan tubinya guys gue suka banget dengan art ini gitu ya. Keliatannya unyu. Keliatannya unyu. Tapi ini game horror loh. Bener-bener itu unik banget ya. Unik banget, serious. Unik banget. Game-nya game horror tapi unyu gitu. Lo pernah gak selet kayak gitu. Kan unyu banget kan. Di tema lagi gue pengen banget pake topeng ini loh. Gue gak tau kalau ada topeng kayak begini. Dan ya kalau lo pake belakangnya rambut ini bisa pake pita kayak gitu. Lo sayang banget. Gue pengen Mbak Erika pake topeng Kokoro. Mungkin nanti namanya jadi Kokoro kalau ya bukan Mbak Erika. Oh well. Tapi sebenernya gue lebih suka cewe rambut panjang sih. Makanya gue sengaja pake rambutnya panjang. Kalau mau pake topeng jadi. Mesti rambut pendek toh. Ada sih yang mengecewakan sih. So, ya. Gue bilang seperti yang gue bilang. Cuma sebentar doang. Gue dan gue pengen nunjukin artbook doang. Dan jujur aja gue masih bingung. Mau main game RPG horror apa ya. Dan ya gue cukup target karena gue kira bakalan pada pengen gue liat gue main Yomawari pertama. Tapi ya pada milih RPG horror entah karena mereka gak suka Yomawari atau memang mereka gak suka gue ngeliat main game horror. Karena ya seperti gue tau kan. Kebaikan orang kesini tujuannya itu toho. Tapi ya gue gak peduli soal itu. Lo kalau pengen liat toho ya lo tunggu nya Senin jadwalnya Selasa Amarabu. Ya kamis itu game horror. Dan ya mungkin lo bilang kenapa gak toho hanya full gitu bang. Gimana. Gujur aja gue bikin Youtube itu ya sebagai hobi. Gak terlalu seriusin. Jadi ya gue gak peduli. Lo nonton kayaknya mau gak ya. Gitu hobi gue gitu. Dan kalau misalnya lo nonton semua video gue ya gue bener-bener menghargai gitu. Gak peduli. Lo mau gimana. Tapi ya gue kalau lo nonton video semua gue. Apa video. Ya video gue. Gue bener-bener menghargai banget. Karena menurut gue. Gue gak begitu serius dengan Youtube. Gue cuman menangkap ini sebagai hobi aja gitu. Dan ya nyuruh gue suka bikin video. Dan apa ya. Ngirit-ngirit di video. Dan menurut gue itu serius. Dan apalagi main-main game-game ini kan. Sambil ngomong sendiri gitu. Kayaknya ya itu semacam hobi gue. Oke kalau gitu sampai disini aja. Kalau bisa like subscribe. Dan sampai jumpa lagi dengan gue lagi di video selanjutnya. Dan lucunya. Gue sempet beli. Art galeria digital art. Untuk Yoma Award pertama. Dan gue sadar Yoma Award kedua itu gak ada art digitalnya loh. Itu cukup aneh. Mungkin ya untuk limited edition doang kali ya. Karena ada book kayak gitu. But. Oke. Goodbye. Byyye. 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 Byyye.